Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyambung tulisan analisa bahan Maluku dengan kode SM051 nikel ya Setelah dicoba di elektrolisis, hasil dari elektrolisis kita mendapati nikel yang tampaknya cukup murni Artinya komposisi mayoritasnya adalah nikel Dan secara visual ada juga besi mungkin visual warna besi dari nikel 5 sampai dengan 10% besi ya Jadi bahan ini yang kita dapatkan dari customer sudah diproses ya, sudah jadi logam Walaupun untuk logam-logam lainnya kita belum tahu, terutama yang tertinggal dari proses cukim nanti Yang sebentar lagi hasil cukim ini akan dilebur, yang diharapkan lebih berharga dari nikelnya Tapi yang ingin saya bicarakan disini adalah nikelnya yang sangat banyak Ini hanya saran untuk pemilik bahannya, artinya nikel ini lebih berharga daripada tembaga Harga nikel saat ini sekitar 300 ribuan sampai 400 ribuan per kilogram Sebetulnya bisa ditingkatkan harganya menjadi 2 atau 4 kali lipatnya ya Bahkan lebih sebetulnya, artinya bisa-bisa dia menjadi 1 juta sampai 2 juta per kilunya Tapi tidak menjualnya dalam bentuk logam nikel lagi, karena melogamkan nikel ini menjadi logam yang cukup bormi akan membutuhkan biaya yang sangat banyak Maksudnya tidak bisa kita mengolahnya sedikit-sedikit dan memerlukan peralatan yang mahal Jadi jaran tengahnya adalah membuatnya menjadi suatu produk sehingga nilainya menjadi jauh meningkat Contohnya produk ini ya, yang banyak dipakai di pasaran bebas yang menggunakan bahan bakunya itu dari nikel Jadi ini hanya sebagai masukan saja, karena menurut saya jauh harga nikel dengan harga tembaga adalah sangat tinggi ya harga nikel dibandingkan tembaga Nah sisa cukim ini nanti itu akan dilebur dan dikirimkan ke pemilik bahan Apakah sisanya ini lebih berharga dari nikelnya? Oke demikian saja dulu, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh